Cerita yang intens dari sebuah genre misteri memang gak ada habis-habisnya bikin para penontonnya terkejut ya Yang mana juga memang udah jadi ciri khas dari film misteri itu sendiri Nah, kali ini juga gue masih pingin ngasih sebuah rekomendasi film misteri dan thriller lagi Yang mana menjadi terusan dari part 1 yang kemarin By the way, kalau belum nonton, kalian coba tonton video yang kemarin dulu ya Hai everyone, welcome back to the next cinema channel Masih dengan gue Lagiri disini Yang bakal kasih kalian segudang rekomendasi film seru untuk kalian tonton di rumah Tapi sebelum gue masuk ke dalam list filmnya, sedikit mengingatkan lagi Kalau kalian pengen nonton film tapi bingung pengen nonton film yang mana Kalian bisa cek-cek aja video yang ada di channel ini Karena disini ada banyak banget rekomendasi film seru yang mungkin salah satunya bisa menjadi referensi untuk kalian tonton di rumah So, daripada lama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai list filmnya Pisa kriminal dari seorang penjahit dengan sebuah rahasia mengerikan bakal terhadirkan disini Yang mana juga bakal menggunakan sebuah thriller suspense yang selalu bikin kita gigit jari dibuatnya Di outfit menceritakan tentang seorang ahli pemotong baju yang harus bisa mengecoh sekelompok mafia-mafia berbahaya Demi untuk bisa bertahan hidup di malam yang tentu bakal menentukan nasibnya hidup atau mati Menarik dan beda dari yang lain ini adalah dua kata yang memang selintas ada di menak gue pas pertama kali nonton film ini Dengan gaya-gaya sinematografi yang old version membuat film ini terasa lebih intens lagi atau bikin lebih mencekam lagi gitu ya Apalagi ini adalah sebuah film mystery thriller yang juga harus mementingkan ceritanya itu Bukan cuma itu aja, disini juga banyak sekali nama-nama besar Hollywood yang berperan penting dengan karakter-karakternya Sebut aja ada nama Mark Ryland sebagai Leonard dan Dylan O'Brien sebagai Richie Mereka berdua sangat klop banget satu sama lainnya dengan dialog-dialog panjang yang juga sangat menarik So buat kalian para penggemar film-film kriminal thriller dan juga misteri dengan suasana yang mencekam Film ini satu-satunya yang pas untuk kalian tonton di awal tahun 2022 ini Di outfit tayang perdana pada 18 Maret tahun 2022 dengan sebuah rating yang bakal juga tinggi sebesar 7,1 di situs IMDB Dalam voting lebih dari 17.000 fans film misteri dan tentu bakal ada di label film R Yap, kalau tadi adalah sebuah film yang memang penuh dengan thriller-thriller menegangkan Nah, kali ini gue juga punya sebuah film dengan insiden misteri yang aneh Dan juga sangat bikin kalian bingung pas lagi nontonnya No Exit berkisah pada seorang mahasiswa yang menemukan seorang anak terduga diculik Dan disemunyikan di dalam mobil milik salah satu orang yang ada di dalamnya Yang juga terdampar di sebuah peberhentian jalan di tengah badai salju yang lebat Gak jarang film-film Hollywood menggunakan sebuah drama penculikan di setiap film-film thrillernya ya Dan pembuka di tahun 2022 ini Ada nama No Exit dengan style-style mencekam yang juga sangat pas diberikannya Disini kalian bakal dibikin bingung sama si penjahatnya yang memang sangat pintar banget men Mengelabui para protagonisnya dan juga penontonnya Ceritanya sendiri tergolong sangat simpel namun sangat padat dan juga jelas Yang sangat sukses banget diarahkan oleh Damian Power Dengan keahliannya yang menggiring para penontonnya penasaran akan jalan cerita dan juga misterinya Nah, buat kalian yang suka dengan sebuah film intense dan juga sangat menegangkan Serta punya jalan cerita yang simpel namun padat tentunya Kalian bisa coba aja tonton film ini No Exit sendiri telah tayang pada 25 Februari tahun 2022 Serta dari ratingnya sendiri berada di slily ada di atas rata-rata sebesar 6,1 di IMDB Dan di-vote lebih dari 17 ribu pengguna akun dengan di-label dari film R Kali ini bakal ada sebuah film yang bikin kalian meringis dengar kata dari claustrophobia ya Yap, phobia ruangan sempit Dimana seorang ibu disekap di dapur oleh sang penjahat dengan keadaan yang sangat mengerikan Shard ini mencerita tentang seorang ibu muda yang telah dikurung dalam sebuah dapur tua oleh mantan pacarnya yang juga kejam Setiap hari ia selalu mencari jalan keluar dari sana dan harus selalu menggunakan kecerdikannya untuk melindungi kedua anaknya yang juga masih kecil Salah satu low budget film yang booming di pasaran ini sangat-sangat unpredictable banget ya Yang mana bisa bikin para penontonnya enjoy dibuatnya Ceritanya sendiri sungguh sangat-sangat simple yang memang udah sering banget ada di film-film Hollywood Dimana memang cukup hanya mengandalkan sang main leadnya yang by the way disini diperankan dengan baik oleh Rainy Kuali Dalam sebuah kesesakan dapur yang bikin kita risih Overall filmnya ini cukup seru dengan cerita simple dan penataan sinematografi yang bagus Film ini cocok banget buat kalian tonton Shutin telah tayang perdana pada 10 Februari tahun 2022 dalam rating yang masih slightly di atas rata-rata sebesar 6,1 di situs IMDB Dengan di vote lebih dari 6.000 pengguna akun dan di label TVMA atau 16 tahun ke atas Berikutnya bakal ada sebuah film yang penuh dengan hal-hal ngeri Dimana misteri dan juga thrillernya bakal sangat kental banget Apalagi dengan sebuah skema-skema horror yang dibuat begitu mengerikan Master berkisah tentang 3 wanita yang tengah berusaha untuk bisa menemukan tempat mereka di Universitas Elite Northeastern Yang terkenal sangat ketat dan sangat kelap Oke kali ini bakal ada sedikit hal-hal horror yang terselipkan dengan sebuah misteri yang cukup bikin kalian penasaran Sorry gue gak akan panjang lebar bicara soal film ini ya Karena gue sendiri memang kurang enjoy jika harus nonton film horror Cerita dalam film ini cukup menarik dengan sebuah misteri thriller yang juga mencekam Lalu disini pun bakal diberikan 3 main lead yang menurut gue actingnya cukup weird ya Tapi meskipun begitu mereka mengeksekusinya dengan cukup lumayan lah Bicara soal horrornya ya walaupun tipis-tipis Tapi kesan mencekamnya masih terlihat dengan jelas yang mana bisa kalian rasakan pas udah nonton filmnya Soal melihat dari keseluruhannya ini ya ini film not bad lah ya Jadi salah satu film yang bisa kalian tonton untuk mengisi luang waktu kalian Master sendiri tayang perdana pada 18 Maret tahun 2022 Dengan sebuah rating yang sayang agak mengecewakan yaitu sebesar 4,6 di situs IMDB Dan default lebih dari 3.800 pengguna akun di dalam sebuah kemasan Films Air Sebuah kisah menarik yang dihadirkan di film terakhir ini bisa bikin jantung kalian naik dan juga turun Karena ada banyak menget suspense yang terhadirkan dengan seru di film misteri dan thriller yang tentu menarik ini Aldi Old Knife menceritakan tentang 2 agent CIA dan sekaligus mantan kekasih yang kembali disatukan setelah misi gagal terakhir mereka Kini keduanya harus bisa bekerja sama kembali dalam sebuah kejahatan spionose global, dilema moral dan pengkhianatan yang mematikan Di tahun 2022 ini gak banyak yang menggunakan sebuah tema spy lagi ya Yang memang di setiap tahunnya selalu wajib harus ada Cerita yang solid dimana bakal ada banyak banget sekumpulan spionose misteri yang memukau Membuat filmnya ini menjadi film yang dipantau oleh para movie lovers Apalagi dengan sinematografi yang dark menambah esensi suspense-nya film ini Karakter yang diberikan di dalam film ini cukup diperlihatkan dengan unik Yang mana T. Spine sebagai Henry Pelham harus bisa bekerja sama dengan T. Dewey Newton sebagai Celia Harrison Mereka berdua bakal beradu kemistri satu sama lainnya dalam aksi-aksi spy yang dihadirkan di film ini Buat kalian para penggemar film-film spy yang dark yang memang masih kurang puas dengan film James Bond kemarin Kalian bisa consider buat tonton film ini Karena film ini juga gampang dicari dan ada di layanan streaming terkenal Amazon Prime Paul The Outknife time perdana pada 8 April tahun 2022 Dan kembali mendapatkan sebuah rating di atas rata-rata sebesar 6,1 di situs IMDB Serta divot lebih dari 15 ribu pengguna akun dalam sebuah label yang ada di film R Oke segitu aja rekomendasi 5 film misteri thriller terbaru di awal tahun 2022 part keduanya kali ini Jika kalian pengen request tema film untuk di konten selanjutnya Kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah ini Like video ini jika kalian suka dengan list-list filmnya Subscribe aja kalau kalian kurang minat dengan listnya Gua harap kalian enjoy dengan pembahasan yang ada di video ini ya Sekian dari Guari pamit untuk diri, see you in the next film